Halo guys, balik sama gue, Rico disini, unbelievable, ya enggak? Nah sekarang gue, Rico, bakalan review game yang kemarin yaitu Game of Thrones Katan, kalau enggak salah. Oke, nah sekarang kalian harus ikut gue karena game ini seru banget, oke stay with me guys. Setelah main kemarin, gue jadi sering baca-baca tentang board game. Nah setelah gue cerita tau, ternyata Game of Thrones Katan merupakan game yang dipublish oleh Fantasy Pride Games dari Amerika Serikat. Tapi walaupun begitu, board game ini sendiri dibuat oleh game designer dari Jerman, yaitu Klaus Teuber dan Benjamin Teuber. Game of Thrones Katan adalah penggabungan dan development dan defense game. Pertama, gue mau bahas tentang komen dan board game ini. Ini adalah buku panduan. Frame part. Player pieces Loan yang lainnya adalah whitening pieces. Resource card. Development card. Terentile. The wall. Token. Hero card. Goal dari game ini adalah kita harus mengumpulkan sebanyak 10 poin. Nah, sebanyak yang mengumpulkan poin, kita juga harus mempertahankan desa kita dari sekitar white links. Bagi kalian yang enggak tau apa itu white links, boleh cek google. Main game ini, cuma ada segi tahap doang nih guys. Yang pertama, kita harus scroll dadu. Kedua, kita akan mengambil resource segera angka yang dihujudkan oleh jadu tersebut. Jadi, semua orang yang memiliki rumah di area tersebut akan mendapatkan resource. Dan membedakan game of thorns kartan dengan kartan biasa adalah kartan yang biasa hanya menggunakan kartan di atas. Sedangkan game of thorns kartan memiliki system tower defense. Ada a wall yang nantinya akan diisi oleh guards dari masing-masing pemain. Nantinya, kalau para white links masuk ke area resource pemain, maka kota tersebut akan mati dan tidak bisa menghasilkan resource lagi. Wall link ini akan muncul pertama saat kita membangun settlement. Yang kedua saat kita merol dadu berangka. Bagaimana cara guard mempertahankan wall-nya? Setiap guard akan mewakili satu regular white links. Regular white links akan tertahan jika guards yang sedang berjaga sama dengan jumlah white links yang ada. Ada white links yang disebut dengan climber. Climber dapat langsung masuk ke area resource dan dia mengabaikan guards-nya. Nah, yang terakhir ada giant. Giant akan menghabisi satu guards sampai di dekat wall. Board game ini dimainkan minimal 3 pemain, maksimal 4 pemain. Eksimasi waktu permainan board game ini mencapai 60 menit. Nah, oke guys. Terima kasih telah menonton video saya soal Game of Thrones katan. Seru banget kan? Pasti dong. Nah, kalian harus stay terus di channel saya karena saya akan update channel saya dengan games-games yang baru. Board games maksud saya, bukan games yang lain. Nah, yang paling penting jangan lupa buat comment, like, dan subscribe. Oke, enggak ada yang kayak kemarin di kita sisi-nya karena takut nanti akan ternyata copyright. Oke?